In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumitin amma abad Pemirsa yufit edu rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita Baca kitab al-muqaddimah al-haddurmiah karangan as-sikh al-alama al-faqih Abdullah bin Abdul Rahman bafadl rahimahullahu ta'ala Ya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan Berubahnya satu zat ke zat yang lain Kemudian juga Berkenaan dengan Tata cara menghilangkan najis Tata cara menghilangkan najis Itu ketika najisnya adalah najis mu'ulazoh Tata caranya seperti apa Kemudian najis mu'ufafah yaitu air kencing bayi laki'laki Ini juga seperti bagaimana kemudian Najis yang lainnya Najis mutawasitoh Sudah kita bahas Tentang tata caranya Berkaitan dengan najis ayiniyah ataupun najis hukmiyah Kemudian di pembahasan kali ini Kita masuk di bab baru Yaitu bab tayamum Menjelaskan tentang tayamum Kita baca apa yang disampaikan oleh Musanif Seorang yang mu'udis Yaitu punya hadas Hadas kecil Artinya dia tidak wulu Kemudian wal junub dan orang junub Maka yatayamamu Mereka berdua ini tayamum Leva ketilmai Karena tidak mendapatkan air Walbardi juga karena dingin Walmarodi juga karena sakit Sebelum kita masuk ke pembahasan setelahnya Bisa kita tuliskan Definisi dari Dari Tayamum Satanya mum Ini secara bahasa Lugotan Kemudian ada secara Istilahannya Cara bahasa adalah Al-Qasdu Cara bahasa disini Al-Qasdu Memaksudkan saja Tayamum Sehingga Contoh dalam kalimat Tayamamamtu Fulanan Tayamamamtu Fulanan Artinya adalah Khosat Tuhu Al-Qasdu Memaksudkan Menuju Ada misalnya istilah Bisa kita tulis Mas'ul wajhi Mas'ul wajhi Wal-Tuhu Wal-Yadain Biturabin Tuhurin Wa'ala wajhi Wa'ala wajhin Makhsusin Secara istilah itu apa Mengusap wajah Dan kedua tangan Dengan debu yang susi Mensucikan Dalam bentuk yang khusus Nah Yaitu Mengusap wajah Dan kedua tangan Dengan debu yang suci Dan dengan Cara yang khusus Atau bisa Ini Secara istilah Atau syari Juga bisa Syaraan saja Istilahan Atau disitu syaraan Atau istilah lain Atau definisi lain Bisa Luturab Ilal wajhi Wal-Yadain Bisara Itu Takti yang akan datang Penjelasannya Menyampaikan debu Kemana debunya Disampaikan Ke Wajah Dan Kedua tangan Kedua tangan Dengan syarat-syarat Yang akan datang Penjelasannya Tayamum ini Termasuk Urf-Sah Termasuk Urf-Sah Dan Di antara Dalilnya Adalah Dari Al-Quran Juga dari Hadis Juga dari Ijma Paling tidak ada Tiga Bisa kita lihat Dalil di Al-Quran Disyaratkannya Yaitu Tayamum Di surat Al-Ma'idah Etnam Allah SWT Berfirman Di Al-Ma'idah Yang disebutkan Jika kalian Dalam keadaan sakit Atau safar Atau datang Dari Wa'id Guanghajat Atau Lamastumunisa Yaitu Menyentuh Perempuan Dan Kalian Tidak Mendapatkan Air Maka Fatayam Mamu So'idhan Toyiba Fatayam Mamu So'idhan Toyiba Bertayam Memlah Menggunakan Debu Yang suci Maka Dan Kemudian Famsahu Biujuhikum Usaplah Wajah-wajah Kalian Dan Tangan-tangan Kalian Jadi ketika Tidak Mendapatkan Air Allah SWT Memerintahkan Kita Untuk Tayamum Dengan Memakai So'id Yang Toyib So'id Toyib So'id Disini Dimaknai Turab Di tanah Yang Ada Debunya Adapun Toyib Dimaknai Tohir Artinya Suci Debunya Harus Suci Ini Ini Adalah Dalil Disariatkannya Apa Tayamum Di Al-Maidah Etnam Kemudian Di Hadis Hadis Huzayfah Pradewanhu Dari Sabda Nabi Salallahu Aleyhi wassalam Ju'ilat Lanal Arudu Kulluha Masjidah Dijadikan Untuk Kami Semuanya Tanah Bumi Semuanya Itu Sebagai Masjid Artinya Bisa Digunakan Untuk Solat Waju'ilat Turbatuha Lanal Tohuro Iza Lam Najidil Ma'ah Dan Dijadikan Tanahnya Debunya Untuk Kami Sebagai Tohuro Alat Bersuci Sebagai Alat Bersuci Iza Alam Najidil Ma'ah Ketika Kami Tidak Mendapatkan Air Ini Dalil Dari Hadis Nabi Salallahu Aleyhi wassalam Dirwetkan Muslim Dirwet Muslim Kemudian Dalil Yang Lain Menjadi Dasar Pensariatan Tayamum Ini Dalil Agak Panjang Disebutkan Hadis Dari Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah Ya Radiyu Radiyu Anha Beli Mengatakan Khorajana Ma'a Rasulullah Sallallahu Assalam Biba Di Asfari Hata Idha Kuna Bil Baidah Ya Kami Pernah Keluar Bersama Rasulullah Sallallahu Assalam Di Sebagian Perjalanan Beliau Sampai Di Baidah Ya Bil Baidah Aub Bidhatil Cais Satu Dua Tempat Antara Mekah Dan Madinah Kemudian In Koto'a Ya Kedunli Telah Hilang Yaitu Kalung Milikku Baidah Rasulullah Sallallahu Assalam Alal Timasihi Baidah Ma'an Nasmah Wa Laisu Alama Wa Laisu Mah Hum Kemudian Nabi Sallallahu Mencarinya Dan Orang Orang Juga Mencarinya Dalam Keadaan Di Daerah Yang Tidak Ada Tidak Ada Air Disitu Juga Mereka Tidak Bawa Air Ba'atan Nas Ila Abib Bakar As-sitik Roti Wanhu Ba'kalu Ala Tarama Nui Abu Bakar Ya Kemudian Mengatakan Pada Beliau Tidak Kalah Kau Mengatai Apa Yang Dilawakan Aisah Kemudian Aqau Bih Rasulullah Sallallahu Assalam Wabinas Walaisu Alama Walaisu Mahu Ma'un Ya Disitu Kemudian Tempatnya Ini Tidak Ada Air Di Daerah Situ Dan Juga Tidak Membawa Air Kemudian Kolat Aisah Wajah Abu Bakar Wajah Abu Bakar Warasul Sallallahu Assalam Wadi Unra Saw Ala Fahizi Kot Nama Abu Bakar Datang Dalam Keadaan Nabi Kepala Nabi Sallallahu Assalam Ada Di Pangkuanku Ba'kola Habasti Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Wanas Walaisu Alama Walaisa Ma'hum Maka Telah Menahan Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Orang Orang Dalam Keadaan Mereka Tidak Ada Air Tidak Membah Air Alat Aisah Fa'ata Bani Abu Bakar Abu Bakar Mencelah Atau Menhardik Ibu Da'isah Radu Anha Fa'kola Masya Allah An Yakula Wajah Allah Yada'unu Biyatihi Fi Khosiroti Dan juga Setelah itu Beliau Memukul Memukul Dengan Ujung-ujung Jari Beliau Dipinggang Ibu Da'isah Radu Anha Tidak Ada Malingku Untuk Bergerak Kecuali Karena Kepala Nabi Ada Di Bangku Nabi S.A. Tidur Sampai Pagi Tanpa Ada Air Disinilah Kemudian Menjadi Asbab Nuzul Ayat Tayamum Tanya Mamu Fakuala Usaid Bin Hulair Mahiyah Bi'awali Barakatikum Ya'ali Abi Bakar Alat Faba'asna Al-Ba'ir Al-lazhi Kuntu Aleyhi Fawajatna Al-Iqda Tahtahu Kemudian Kami Membangunkan Unta Yang Kami Naiki Ternyata Kalungnya Ditemukan Di Bawah Unta Tersebut Yang Menjadi Pokok Dari Pendalilan Adalah Bahwasannya Ini Menjadi Dalil Dalil Dari Disairat Kenta Yang Ketika Dalam Satu Perjalanan Tadi Nabi S.A. Bersempar Sahabat Ini Tidak Tidak Membawa Air Dan Tidak Ada Air Sampai Pagi Hari Kemudian Turunlah Ayat Tayamum Yang Memerintahkan Untuk Tayamum Ketika Tidak Mendapatkan Air Disairatkan Oleh Imam Malik Di Al-Muwatok Juga Ada Di Al-Bukhari Yang Dimaksud Dengan So'id Adalah Yaitu Apa Yang Ada Di Permukaan Bumi Kan Tapi Karena Dihatis Tadi Disebutkan Bahasanya Juh'ilah Turba Tuhalana Tohurah Ada Kata-kata Turbah Maka Yang Dimaksud Adalah Turab Yaitu Yang Ada Debunya Tidak Semua Permukaan Bumi Karena Permukaan Bumi Ada Batu Ada Di Padang Pasir Ada Pasir Dan Seterusnya Ini Tidak Semuanya Bisa Digunakan Tayamum Yang Bisa Digunakan Tanah Yang Disitu Ada Ada Debunya Tayamum Yang Sebagai Pengganti Dari Pengganti Dari Wulu Ketika Tidak Mendapatkan Air Juga Sebagai Pengganti Dari Mandi Seperti Kemudian Dalamatan Sebutkan Ya Tayam Mamu Al-Muhtisu Wal Junubu Lifak Dilma'i Wal Barit Wal Marot Jadi Yang Tayamum Siapa Orang Yang Tidak Punya Wulu Tidak Ada Air Tidak Bisa Wulu Orang Yang Punya Hadas Besar Tidak Bisa Air Untuk Tidak Mendapatkan Air Untuk Bisa Mandi Maka Keduanya Bisa Tayamum Mewakili Wulu Dan Mewakili Mandi Mandi Yang Wajib Sehingga Dia Nanti Bisa Melakukan Hal Hal Yang Disitu Disaratkan Adanya Suci Allah Alham Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Berkenaan Dengan Definisi Tayamum Kemudian Dalil-dalil Disariatkannya Tayamum Saya akan Kita Lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Tentang Sebab-sebab Tayamum Sebagai Yang Telah Kita Baca Tadi Di Matan Kitab Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Halui Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Halui 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 Al-Halui